Intro Hai Moms, Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang Moms Moms kita ketemu lagi di live Instagram Madrian Baby Indonesia Dimana hari ini kita akan membahas tentang anak obesitas Siapa dari Moms yang sebenarnya nih ya Senang banget kalau ngeliat anaknya tuh tembem Kalau istilahnya tuh kadang-kadang kita suka menggunakan istilah Anaknya ginuk-ginuk gitu loh ya Pasti banyak yang senang kalau memiliki anak yang kesana tuh montok dan gemuk Tapi ternyata anak yang montok dan gemuk itu punya bahayanya Yang kita tahu bahwa itu juga ke arah obesitas Dan hari ini kita akan cari tahu lagi nih sebenarnya Apa sih bahaya dari anak obesitas Hari ini kita akan live Instagram bersama dengan dokter Miza Avrizal SPA Bmed SCI MCAS Dokter spesialis anak RSIA tumbuh kembang depok dan at klinik kecil Jadi sudah berada bersama kita ya dokter Miza Kita akan langsung tanyakan sama dokter Miza Tentang obesitas pada anak Apa bahayanya dan apa yang harus kita lakukan jika anak kita obesitas Hai dokter Halo Apa kabar Aku udah deg-degan loh dokter pake Nanti pake apa Pake Pake baju Pake APD ya Tentang filter ya Karena lucu sekali virtualnya dokter Apa kita mau bikin pake filter kayak gitu Jangan dok Oke dokter Miza apa kabar dok sehat ya Baik alhamdulillah sehat Gimana jika barang Sehat juga dokter Nah dokter hari ini kita kan ngobrol Apa bahas tentang obesitas pada anak Kayak tadi saya bilang Kalau zaman dulu kan Kadang-kadang suka jadi acuan tuh Anak gemuk itu sama dengan anak sehat Jadi kadang-kadang kalau kita ke rumah neneknya Atau ke rumah kakeknya Itu kalau dibilang Ih anaknya kurus Dibilangnya anaknya gak sehat Ya kan Pokoknya kalau Ih anaknya gemuk Anakku lucu Cucuku lucu loh Ya kan Karena gemuk Ya kan Stereotip seperti itu masih ada ya dokter Masih banget Masih banget Selama orang-orang masih menganggap gemuk itu lucu Terus cewek itu harus putih Cowok itu harus kekar Kayaknya gitu-gitu masih akan terus berjalan sih Ya 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 Jadi masih ada sampai sekarang Masih Masih banget Masih banget Oke oke Stereotip bahwa anak itu harus gemuk Ya kan Itu masih sering terjadi ya dokter Dokter saya sambil saya benerin posisi kamera saya Kita sambil lanjutin ngobrol ya Tapi sebenarnya Kalau kita mau tahu dulu Definisi obesitas itu tuh apa sih dokter Oke Awal Awal banget aja Kita harus bahas bahwa Obesitas itu dia masuk ke dalam golongan malnutrisi Malnutrisi adalah Keadaan dimana nutrisi anak itu Tidak baik Itu disitu mengandung obesitas Ada overweight Ada gizi kurang Sama ada gizi buruk Jadi secara tidak langsung Untuk pertama yang harus kita samakan persepsi Adalah kegemukan Itu sama tidak baiknya dengan kekurusan Jadi Betul Itu dua-duanya Dua-duanya kita sebutnya malnutrisi Gitu Nah obesitas itu Kapan kita bilang obesitas Itu kita gak bisa hanya dengan eye test Kita jadi Kayak gak bisa cuma karena Apa yang kita lihat aja Kelihatan di Betul Jadinya Kita harus punya alat ukur Atau kita harus punya penilaian objektif Gitu Nah kami dokter-dokter anak Di Indonesia dan di seluruh dunia juga Sudah punya acuan Yaitu kurva WHO Gitu Kurva yang memang sudah dikeluarkan oleh WHO Nah Kalau misalnya kita ngomong obesitas Itu Kita harus lihat dulu kurva berat badan Berdasarkan tinggi badan Lalu kita ukur BMI-nya BMI mungkin Harusnya ibu-ibu Apalagi sekolah warga Udah pada tau sih sebenarnya BMI Nah lalu Kita masukkan ke dalam kurva itu Kalau misalnya kurva itu Dia itu adanya di atas Positif dua Itu kita sebutnya overweight Kalau di atas positif tiga Kita sebutnya obesitas Gitu Ya Mungkin karena anak saya udah remaja Kalau zaman saya tuh Mungkin kita juga bisa melihatnya dari KMS ya Kertu menuju sehat Betul Betul Bisa juga pakai itu Itu sebenarnya dia itu sih Apa namanya Kayak di Disadur gitu ya Jadi intinya Itu sama kok Ya Seperti itu ya Sebenarnya acuannya ada disitu Jadi tidak Kan harus itu posisinya di tengah-tengah Di kurva tersebut Betul Tidak boleh di bawah Tidak boleh di atas Gitu Walaupun emang Kalau kita mau jujur sih Kalau kita ngelihat bayi tuh Istilahnya bayi montok tuh Emang gemes sih ya dokter Tapi ternyata kita harus tau Banyak sekali Bahayanya Dari punya bayi yang montok Yang sudah bisa dibilang tuh Mengarah ke obesitas Nah Penyebab obesitas itu sendiri Apa sih dok Apakah faktor turunan Apakah memang karena Kebanyakan dikasih makan Apa nih dokter Ini dia Kita sebutnya multifaktorial ya Jadi yang pertama Keturunan bisa gak bisa Gitu Tapi itu Sebenarnya Tidak menjadi satu-satunya acuan Maksudnya gini Kayak Oh kalau misalnya bapak ibunya obesitas Anaknya pasti obesitas Gitu Gak Gak bisa gitu juga Harus ada Sesuatu yang Mempengaruhi lah Gak apa-apa gitu Jadi itu dari lingkungan Contohnya adalah Yang paling Yang paling sering Dan yang paling jelas adalah Dari nutrisi Yang kurang tepat Dan juga dari Aktivitas fisik yang Kurang Gitu Gitu Jadi memang sebenarnya gini Kalau anak banyak Ada yang gini Anak saya banyak makan Tapi anak saya banyak gerak Jadi kalau dilihat sih Sebenarnya berat badannya Ideal-ideal aja Nah itu gak apa-apa ya dokter Kalau Gak apa-apa Istilah itu Intek sama Siang keluar juga Seimbang jadinya dokter ya Betul Oke Ya itu jadi wajar Boleh-boleh saja terjadi Dan biasanya memang harus Diimbangi dengan Dengan olahraga ya dokter Atau banyak gerak istilahnya ya Betul Oke Nah dokter Dampak dari obesitas itu Sendiri apa sih Kalau kayak Gak ada positifnya Kayaknya ya Sebenarnya Positifnya Cuman Cuman lucu aja Gemes Gemes aja Kayaknya Dampaknya itu Kita Ada jangka pendek Ada jangka panjang Gitu ya Kalau misalnya jangka pendek Yang paling gampang adalah Biasanya perkembangannya Terutama motorik-motorik Kasar Dan juga halus tentunya Itu terganggu Itu sebenarnya masuk sih Kalau misalnya kita pikir Secara logika Kayak Kalau misalnya kegemukan Belajar jalan Kalau misalnya bayi banget Belajar guling Itu juga pasti agak Agak lebih repot ya Dibandingkan bayi yang Berat badannya ideal Gitu Itu perkembangan motorik-motorik Kasarnya Biasanya dia Terhambat Jadi bukan Bukannya jadi Gak bisa jalan Gak Tapi nanti jalannya Dia telat Gitu Itu jangka Jangka pendek Yang agak lebih jauh lagi Itu Menurut penelitiannya Adalah ada gangguan kognitif Atau gangguan kecerdasan Jadi anaknya Daya tangkapnya Dan lain-lain Itu dia kurang Kurang lah Kalau misalnya kita bandingkan Dengan Apa namanya Kita bandingkan Dengan Anak dengan Berat badan Berat badan normal Gitu Ideal ya Oke Oke Sama yang Kalau misalnya Kayak jangka panjang Itu lebih yang Ya kita semua udah tau lah ya Kayak diabetes melitus Sakit jantung Apa namanya Cancer gitu Itu untuk Untuk long run gitu Untuk Untuk jangka panjangnya gitu Jadi sebenernya bisa dibilang Kalau kita membiarkan Anak kita dalam kondisi obesitas Itu tuh Tabungan masa depannya Itu gak enak Iya dokter ya Penyakit-penyakit tuh kayak Siap-siap menanti Di masa depannya ya dokter ya Betul Belum kita ngomongin Kayak yang sesimpel Kayak Kepercayaan dirinya Pada saat sekolah Biasanya nanti di sekolah Dia dipanggil Ndut-ndut Dipanggil Gembrot Gitu-gitu Jadi banyak problemnya Selain Selain yang ilmiah Ada juga gitunya Ternyata banyak efeknya juga ya Kemental juga akan kena Nantinya ya Betul Nah ini ada pertanyaan Dari Lana Understore Arfan Ini menarik nih Karena gini jadi mental Dok kenapa ya Anak yang gendut itu Kalau nafas tuh kayak Engap Apakah itu berbahaya Atau tidak ya Kayak ngos-ngosan gitu kali ya Iya ngos-ngosan Kan Kita untuk bernafas Kan kita Menggerakan dada Dan juga menggerakan abdomen Atau perut Nah Logika aja sebenernya Kalau misalnya Perutnya Banyak lemaknya Pasti kan geraknya juga Butuh Butuh otot yang lebih Butuh otot yang lebih Yang lebih kuat gitu Untuk Jadi Nggak bisa nafas biasa aja gitu loh Jadi nafasnya harus Agak ekstra gitu Gitu Nah apakah berbahaya Apa enggak Kalau Dikatakan berbahaya Pasti Pasti berbahaya Yang namanya otot pernafasan Kalau misalnya dipakai terus-menerus Kan akan Yang paling kita takutkan Kan fatigue Atau capek Gitu Jadi nanti Kayak Naik tangga dikit Dia capek Jalan-jalan Cuma jalan sedikit Dia capek gitu Jadi Berbahaya Lebih ke arah sana Oke Ternyata ada juga Seperti itu ya Nah ini Ada pertanyaan dari Pandumis Ini saya juga penasaran Ini Pandumis tulisnya Pake huruf besar semua Dokter Gemuk karena Asi Nggak apa-apa kan Tapi mungkin Kita balik dulu Sebelum menjawab Pertanyaan dari Pandumis Ini seru sih Mungkinkah anak Yang memang Masih dalam masa Asi eksklusif Mengalami obesitas Atau kegemukan Oke Kalau Pertanyaannya mungkin Atau tidak mungkin Jawabannya mungkin Tapi Kalau misalnya Pertanyaannya Risiko mana Yang lebih besar Anak dengan Asi eksklusif Atau anak dengan Susu formula Udah jelas Jawabannya adalah Susu formula Tapi Tapi kalau misalnya Pertanyaannya mungkin Atau tidak Jawabannya mungkin-mungkin aja Walaupun resikonya Tidak tinggi anak Dengan susu formula Oke Dan kalau pertanyaan Pandumis Kalau gemuk karena Asi nggak apa-apa kan ya Gitu Gemuk disini Gemuk disini Masih Kayaknya Si Bapak Pandumis ini Kayaknya Masih subjektif ya Karena Karena Kayak tadi yang saya bilang Bahwa kita harus masukin Let's say misalnya Dia memang Beneran obes Setelah kita masukin Ke dalam Grafiknya Misalnya Ini kita hanya Hanya berandai-andai aja Karena kan kita nggak tahu Sebenarnya kayak gimana Nah Yang namanya kegemukan Ya kegemukan Apapun alasannya Yang namanya kegemukan Ya tidak Tidak baik Gitu Jadi Kalau misalnya Dia kegemukan Karena asih Biasanya Karena Biasanya karena Apa ya Kalau misalnya Saya bilangnya Kalau setiap anaknya nangis Pasti disusuin Padahal belum tentu kan Kalau misalnya Kalau misalnya nangis Dia itu aus Bisa aja dia Kangen sama ibunya Bisa aja dia kedinginan Bisa aja kepanasan Biasanya gara-gara itu Gara-gara tiap nangis Jejelin susu Nangis Ya pasti akan diem Namanya juga mulutnya Disumpel susu Pasti diem Cuman jadinya Anaknya bisa jadi obesitas Gitu Oke Jadi Mungkin-mungkinannya Dan bahaya nggak sih dok Kalau Sama bahaya Kalau Sama tetap ya Obesitas bahaya sama Oke Tetap bahaya Ternyata walaupun juga ini Kan anak saya gemuknya Karena asing Nggak masalah gitu ya Nggak juga ya ternyata ya Tetap harus ada di kurva Pertumbuhan berat badan Dan juga tinggi badan Dari anak-anak juga ya dokter ya Betul Dok ini pertanyaan dari Ayu underscore Olive 93 Dok anak saya sudah Satu tahun Beratnya 11 kilo Itu normal apa Nggak ya Nah ini apakah memang harus Diitung dulu Dari berat lahirnya Kah atau bagaimana nih Karena kan Kayak misalnya Anak saya nomor 1 Lahirnya udah 4,2 Jadi kayaknya waktu itu Belum setahun Udah 11 kilo Dok gitu kan Iya Jadi Jadi ada yang jauh lebih penting Dibandingkan kita Ngomong status gizi Di satu titik Yaitu adalah Pertumbuhan Gitu Pertumbuhan adalah Gimana penambahan berat badan Gimana penambahan tinggi badan Anak dari Kayak yang tadi Anji bilang Dari lahir Jadi dari lahir Jadi yang namanya Perkembangan tinggi badan Berat badan itu harus Mengikuti kurva Itu kan kurvanya dia Kayak ngelengkung gitu Nah Itu dia Harus mengikuti itu Gitu Jadi itu jauh lebih penting Nah kalau misalnya Nanya Dok Anak umur segini Berat badannya segini Itu normal apa Enggak Silahkan masukin ke dalam Grafik gitu kan Kalau di buku Buku imunisasi Biasanya ada Kalau misalnya itu Pasti ada deh Bukan biasanya ada Atau di KMS gitu KMS yang Dari pusat mas Juga pasti ada Nggak mungkin Nggak ada Silahkan masukin sendiri Atau kalau misalnya Nggak tahu caranya Minta tolong Sama Petugas kesehatan Tolong dong Anak saya sekarang Adanya dimana sih Gitu Dan zaman sekarang Kan juga sudah ada Aplikasi dimana Kita juga bisa melihat Berat badan anak kita Dan tinggi badan anak kita Sudah ideal nggak Dimasukkan Dimasukkan mungkin Dari kita mulai Anak kita lahir Beratnya berapa Lalu Itu jadi kurvanya Bisa mengikuti juga kan dok Dengan aplikasi tersebut Ikatan dokter anak Indonesia Kami Keluari Namanya Primaku Aplikasinya Ya Silahkan di download Oke Ini ada yang bilang gini Sebentar Pertanyaannya adalah Oh dokter Anak saya 4 tahun 10 bulan Beratnya 25 kilo Udah termasuk Obes Berapa 4 tahun 10 bulan Hampir 5 tahun Beratnya 25 kilo Ini termasuk Obes nggak dok Itu dia Kayak yang tadi saya bilang Bahwa Kalau misalnya Kita juga harus tahu Tinggi badannya Karena kita harus Ukur berat badan Berdasarkan tinggi badan Lalu Kita hitung BMI nya Lalu kita masukkan Kedalam itunya Jadi kita Nggak bisa Kalau misalnya Anak umur segini Beratnya segini Obes nggak ya Gitu Nggak bisa Tapi kalau misalnya Gizinya lebih Atau nggak ya Gitu Mungkin kita bisa jawab Tapi kalau misalnya Obes itu kan Diagnosa ya Jadi Udah Udah harus ada Alat ukurnya Jadi nggak bisa kayak Nggak bisa kayak Cuman Oh iya itu Nggak gitu Jadi datanya harus lengkap Oke Oke Baik Berikutnya Ini pertanyaan Saya agak tertarik Dengan pertanyaan Yang ada di Kolom komen Karena bertanya gini Dok Kalau biduran itu Karena obesitas Atau nggak sih Dok Biduran itu Yang merah-merahin Itu kan ya Bener ya Biduran itu Yang merah-merahin Kalau Kalau misalnya Secara langsung Nggak Tapi kalau misalnya Bayi yang Kayak obesitas Obesitas itu kan dia Resiko Dia kan lebih Lebih gerah ya Karena kan lemaknya Lebih banyak gitu Jadi dia Lebih gampang berkeringat Pada saat dia Gampang berkeringat Terjadinya tentunya Apalagi bayi Kalau misalnya kulit Lembab dia gampang merah Gitu Jadi efeknya Nggak langsung Tapi ada efeknya gitu Oke Nah ini pertanyaan Dari Wita Jika anak obesitas Apakah perlu Dilakukan Memperlakukan Diet Pada anak Kan pasti banyak orang tua Yang nggak tega dok Ya kan Betul Nah ini Apa namanya Kalau misalnya Anak sudah obesitas Yang jelas Anak dalam Masa pertumbuhan itu Nggak boleh diet Gitu Jadinya Yang kita benerin Yang pertama adalah Kayak tadi Kita udah bahas Bahwa aktivitas fisik Gitu Aktivitas fisiknya Harus Diperbanyak gitu Kayak Jangan cuman Main telepon doang Jangan cuman main Nonton 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 Layar doang Jadi tapi diajakin Main-main Gerak Anak sehat Itu pasti dia Soalnya bergerak Kalau misalnya Anak itu diem doang Itu namanya Anak yang Agak kurang sehat Gitu Nah makanya Ajakin Ajakin anak Main Sebanyak-banyak Larian Main apa Main bola Sama bapaknya Tergantung Tergantung usianya Nah Kalau Menurut Penelitiannya Memang Obesitas itu Paling sering Disebabkan oleh Kalau misalnya kita Ngomongin nutrisi Ada dua hal Yang pertama adalah Karena Karena susu Yang kedua adalah Karena cemilan Jadi Yang Yang Didietin Sebenernya bukan Makanan utamanya Makanan utamanya itu Nggak boleh Nggak boleh kita Kita utakutik Jadi harus mengandung Yang karbohidrat Protein Protein Lemak Dan itu tuh Nggak boleh kita utakutik Tapi Kayak Cemilannya Kita jangan kasih dia Makanan coklat Jangan kasih dia Es krim Jangan kasih dia Manis-manis Yang High sugar lah Intinya gitu Gak boleh Jadi kalau misalnya Pada saya cemilan Mungkin bisa kita kasih buah Misalnya Betul Sama Biasanya lagi Yang lebih sering lagi Membuat obesitas Selain cemilan Adalah susu Nah Apalagi Susu-susu Susu yang Yang sudah mengandung gula Susu-susu kotakan Yang sudah mengandung gula Itu kan Jadinya double Sudah susu Tambah gula lagi Jadi akhirnya Yang Yang itunya aja Yang Yang kita kurangin Tapi kalau misalnya Makanan utamanya Kita nggak boleh kurangin Karena Karena itu masih dibutuhkan oleh Perkembangannya anak Oke Saya jadi pengen tahu Karena kan yang sering terjadi Adalah Tadi dokter juga sempat Menyebutkan Paling sering tuh Karena Ya ada penambahan susu Lalu Karena cemilan Berarti tuh Obesitas itu Mulai sering terjadi Saat anak Udah mulai Makan ya dok Udah masuk Mungkin Satu tahun ke atas Kayak yang tadi Kita udah bahas Yang tadi pertanyaannya Pak Pandumis itu Sebenernya nggak Tapi memang Kalau misalnya Nggak Apa nggak juga Jadi obesitas itu Terjadi akibat surplus kalori Kalori yang dibutuhkan Kalori yang masuk Lebih tinggi daripada Kalori yang dibutuhkan Jadi Kapanpun itu bisa Bisa aja terjadi Terjadi sebenarnya Betul Betul Gitu Oke Nah ini dari Nurul Dutratna Jadi kalau anak AC eksklusif Tadi sudah dijawab sebenarnya Anak AC eksklusif Apakah bisa obesitas juga Jawabannya Bisa Solusinya gimana Apakah mengurangi Menyusui Kasian juga Apa akan mengganggu Tumbuh kembangnya Nggak sih Kalau misalnya Tadi kayak dikurangi Menyusuinya Gitu dok Gini Jadi kan Kita Apa namanya Ada tuh sebutan Ibu-ibunya Tapi saya lupa Sebenernya apa Tapi Apa namanya Ada Jadi kan gini Bayi umur 0 sampai 6 bulan Itu Menyusui itu Sebenarnya Masih Merupakan refleks Sama kayak kita kedip Sama kayak Kita telan ludah Jadi masih refleks Jadi kapanpun Dia lagi Dalam keadaan Sekencang apapun Dia Dia nangis Dikasihkan susu Pasti dia akan Nyusuk Gitu Jadi Apa namanya Itunya Yang harus kita kurangin Kayak tergantung Tergantung usianya Tentunya Kalau misalnya Udah 4 bulan ke atas 3 bulan ke atas Itu kan dia Sebenernya lambungnya Udah besar Jadi dia Udah bisa nyusuk 3 jam sekali Make sure aja Di dalam window 3 jam itu Dia nyusuk sekali Jadi Kalau misalnya Ngedietin Jangan Ngedietin Jangan kayak Wah 6 jam Nggak gue kasih minum Sama sekali Gitu kan Jadinya kan Kan kasihan anaknya Tapi kalau misalnya Masih dalam window 3 jam 2 jam 3 jam lah Biasanya Kalau udah 4 bulan ke atas Itu 3 jam Itu masih oke Gitu Dan Dan ingat bahwa Belum tentu Belum tentu Anak bayi nangis itu Pasti kepengen nyusu Ya Bisa jadi yang lain Betul Siapa tau Di pampers Siapa tau Kedinginan Gitu-gitu loh Betul Nah dokter Tadi kan kita menyebutkan Salah satu cara Untuk Untuk Apa ya Istilahnya Kalau anak udah obesitas Gimana caranya Mengatasinya Ya sebenernya Kalau kita suruh dietin Agak kasian Lebih baik Diimbangi dengan Aktivitas fisik Itu kan Kalau untuk anak Yang mungkin Usianya sudah Satu tahun ke atas Sudah jalan Satu setengah tahun Nah kalau misalnya Yang Ini ada yang bertanya Aktivitas fisik Seperti apa Yang bisa dilakukan Untuk yang Mengurangi Untuk mengurangi Kemungkinan obesitas Pada anak nih Yang mungkin Anaknya belum terlalu besar juga Masih kecil Ya tapi sudah mulai makan Ini pertanyaan dari Prita Din Pritan Din Oke Kalau misalnya Dia Umurnya sudah 6 bulan Yang namanya Aktivitas fisik Itu bukan melulu Kita ngomongin lari Aktivitas fisik Tidak melulu Ngomongin Lompat-lompatan Tapi Untuk anak umur 6 bulan Berguling Duduk Terus abis itu Dia duduk-tidur Duduk-tidur Itu juga Sudah Sudah merupakan Aktivitas fisik Ajakin dia tepok tangan Ajakin dia bercanda Guling-gulingan Terus abis itu Angkat kepala Terus abis itu Kalau misalnya Agak lebih besar lagi Latihan berdiri Itu juga Sudah termasuk Aktivitas fisik Kalau misalnya Bagi anak Udah umur 1 tahun Jadi itu juga Bisa dilakukan Dia diajarkan Mungkin Itu istilahnya Dititah ya dok Nanti kan anaknya Pasti akan Jotuh juga masuk Kategori Kegiatan fisik Dia bergerak Kalau kita membiarkan Anaknya kita Baringin terus Lalu Mungkin kita juga Momsnya Sibuk nonton Drakor terus Atau liat handphone terus Nah itu ya dokter Karena Memang Di negara kita ini Ironically Punya Persepsi bahwa Anak yang Yang pintar adalah Anak yang anteng Jadi semakin anteng Anaknya Dianggap Anaknya Oh anaknya pintar banget Dari tadi Anteng Diam aja Justru karena Itu kan Sesuatu yang harus kita Rubah gitu Bahwa Sebenarnya anak Yang sehat adalah Anak yang aktif Bukan anak yang Diam Iya Iya sih Karena kan kalau Anteng enak dok Ibunya juga bisa Sibuk juga Iya kan Ibu juga bisa Ngelakuin hal yang lain Betul Nah ini ada pertanyaan Dari aku Underscore menang 02 Dok apakah yang Sebabkan anak obesitas Dan lebih ke apa Pengobatan dan resiko Anak obesitas Yang dari lahir Atau giant baby Jadi kalau giant baby Sebenarnya tabungannya Udah banyak dong ya dok Giant baby itu Kalau misalnya di kita Bilangnya makrosomi Jadi kalau misalnya Lahirnya Lebih dari 4 kilo Nah tapi Nanti kalau Kalau misalnya kita Memberikan nutrisi Dengan benar Apalagi Asia selusif Itu nanti dia akan Menyesuaikan Jadi dia gak akan turun Jadi dia Berat-beratnya gak akan turun Tapi naiknya Tidak sebanyak Anak yang Gak lonjak gitu loh Istilahnya ya Betul Betul Lonjakannya gak tinggi Iya ya ya Oke Iya ya Jadi mungkin emang Ya dari awal Mungkin karena istilahnya Tabungannya udah banyak Jadi bisa Biar gak melonjak tinggi Jadi biar Tetap naik Karena memang harus naik Tapi gak tinggi Langsung gitu ya Nah ini pertanyaan selanjutnya Dari Phil Bersalasma Gara-gara pandemi Anak saya jadi suka makan Gimana cara menghandle Agar anak tidak makan Berlebihan saat di rumah Dan satu lagi Mungkin ditambah Sekarang kita melakukan Aktivitas di luar rumah Itu juga cukup sulit Jadi kan Bergeraknya juga repot ya dokter Bener Tapi kan Sebenernya Rumah kan juga Biasanya punya halaman Kalaupun misalnya Gak punya halaman Kita bisa lihat Kayak situasi kondisi Depan rumah Itu bisa kita ajakin Lerarian Depan rumah Kita bisa Banyak lah Yang bisa kita Lakukan Memang kalau misalnya Bosan di rumah Emang Kebanyakan harinya Kemakan ya Iya kan Itu jadinya Tapi Itu ingat Kalau misalnya makan Yaudah lah Gak apa-apa Kalau misalnya memang Anaknya kepengen makan Kan gak mungkin kita larang Tapi arahkan Makanan-makanan Jangan yang Dia high sugar Jangan yang High calories Jadinya Kayak misalnya Kita kasih buah potong Tadi buah yang paling gampang sih Anak kan rasanya manis Anak-anak biasanya juga Juga lebih doyan gitu Lebih dipilih Lebih dipilih cemilan Atau makanan Yang memang Tidak Istilah Itu jadi Nimbun kalori Juga ya dokter Itu kayak tadi Misalnya Ya mungkin Ibunya juga bisa Lebih kreatif lagi Membuat panganan-panganan Yang Tidak Membuat jadi cepat gemuk Gitu loh Karena kita tahu Aktivitas mungkin Agak berkurang Ada yang akhirnya Beberapa tidak bisa juga Jadinya Keluar ke area rumah Atau tidak punya pekarangan Bisa diatasi Dengan cara itu ya dokter Dok ini pertanyaan berikutnya Dari Fitriah Julianti Dok kalau anak satu tahun Belum berjalan Apakah obesitas Mempengaruhi lambatnya Perkembangan Tapi dia tuh aktif dok Apalagi kalau dititah Nah ini gimana nih dokter Itu tadi Bahwa kan tadi Emang kita udah Udah agak bahas dikit Bahwa memang Anak-anak obesitas itu Mempunyai Biasanya mempunyai Gangguan Keterlambatan Perkembangan Mokonik Salah satunya adalah Berjalan Karena berjalan adalah Mokonik kasar Gitu Jadi Jadi mungkin aja Gara-gara itu Atau Karena tadi ada Ada cerita Bahwa anaknya aktif Kalau dititah Mungkin gak sebenarnya Dia itu udah bisa jalan Tapi gara-gara Kebanyakan dititah Jadi akhirnya Dia gak mau jalan sendiri Gitu Itu kan itu juga bisa Gitu Ya sih Ya sih Nah Tiffany Tadi Tiffany bertanya Apakah orto obesitas Anak juga pasti obesitas Tadi seperti kita bahas Adalah soal faktor keturunan Nah ini gimana nih dokter Iya Kalau 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 faktor resiko Ada pasti Faktor resiko Tapi itu bukan Bukan merupakan Suatu hal yang pasti Kalau Kayak tadi saya bilang Bahwa faktor-faktor lain Juga Juga pengaruhnya Sangat-sangat besar Bahkan gitu Jadi kayak Memang Faktor resiko Orang tuanya obesitas Anaknya Mempunyai risiko Obesitas lebih tinggi Dibandingkan Anak-anak lain Tapi kalau misalnya Dia itu makannya benar Tidak Tidak suka cemilan tinggi kalori Misalnya gitu Yang Yang tidak sehat tentunya ya Cemilannya ya Itu terus habis itu Kayak Apa namanya Anaknya cuma diem doang Main game di rumah Sambil duduk gitu Makin tuh Jadi makin gitu Jadi kalau misalnya Memang sudah punya Sudah punya gen obesitas Memang harus ada Agak lebih ekstra Hati-hati gitu Tapi bukan Itu bukan kayak takdirnya Ah yaudah lah Anak-anak gue obesitas lah Gitu kan Jadinya Kan kasihan anaknya juga Iya sih Jadi ini sebenarnya Kayak suatu Buat orang tua tuh Kalau ngerasa bahwa Wah ini sebenarnya Saya dan pasangan Mungkin agak obesitas Ini istilahnya tuh Menurunkan bakat Bukan bakat nyanyi Tapi bakat obesitas Itu mesti diperhatikan ya dokter ya Anaknya ya Betul Iya Oke Dok Ini ada pertanyaan Satu pertanyaan terakhir Dari moms Dari Mela Dot Iduar Kasih tips dong dok Untuk anak yang sudah Terlanjur obesitas Padahal makan sudah diatur Susu juga hanya Dua botol sehari Apakah ini bisa jadi Karena sudah ada bakat Atau sudah ada keturunan obesitas Atau tabungan awalnya Itu juga udah lumayan tinggi Kali ya dok ya Jadi harus gimana nih dok Betul Dua-duanya Dua-duanya benar Maksudnya yang tadi Anji bilang Dua-duanya benar Bisa jadi karena memang Dia udah punya gen Yang kedua bisa jadi Karena memang Kayak tabungannya Tanda kutip itu Emang udah banyak Yang dia bawa dari dulu Nah tapi Tetap yang namanya anak obesitas Itu kita harus cari tahu Kalau misalnya makanannya Sudah diatur Berarti aktivitas fisiknya Yang belum kita atur Gitu Jadi Ajakin dia larian Ini umur berapa Tadi gak ada ya Anaknya ya Gak dikasih tahu Kalau Ajakin dia larian Ajakin dia Kayak Mencari harta karur Jalan-jalan di rumah Naik turun tangga Jadi Lebih Karaktifitas fisiknya aja Gitu karena Ini kan Apa Indonesia kan Masuk ke double burden Sekarang Kalau misalnya WHO Bila double burden Adalah Negara dengan Angka Stunting dan gizi Kurang yang tinggi Di satu sisi Obesitasnya juga tinggi Nah jadi Karena memang itu tadi Yang kayak saya bilang Bahwa Mindset kita Bahwa anak Yang nganteng adalah Anaknya pintar Yang pertama Tetapi sekarang Orang tuanya sibuk Jadi Jadi anaknya yang penting Diem gitu Jadi aktivitas-aktivitas fisiknya Jadi gak Jadi gak jalan gitu Oke Jadi memang Dari obrolan hari ini Bersama Yang kita tahu Tentang obesitas ya dokter Sesuai dengan tema kita Obesitas pada anak hari ini Kita tuh memang harus Orang tua tuh memang Harus mempunyai perhatian Lebih terhadap Berat badan anak ya Ini harus kita lihat juga Kayak tadi Apalagi kalau dari keturunan Keluarga juga Sudah memiliki Riwayat obesitas ya kan Lalu juga mungkin Kita tahu bahwa Aktivitas anak kita Tidak banyak gitu loh Ini memang harus kita perhatikan Dokter bisa juga sudah Sampaikan bahwa Sebenarnya yang harus kita Lihat adalah Kita gak bisa Gak bisa nyamain nih Anak kita Sama anak tetangga Wah dia Satu tahun sekian kilo nih Anak saya setahun sekian kilo Ya kan Karena balik lagi Tadi ada yang namanya Mungkin Ya dia juga anaknya tinggi Gitu kan ya Keluarganya mungkin Badannya kan Emang tulangnya Besar-besar Istilahnya kan Itu kan juga Mempunyai kita obesitas Pada anak Apa yang harus Moms lakukan Untuk mencegah Diingatkan lagi Apa yang harus Moms lakukan Untuk mencegah anak Supaya tidak obesitas Dan kita juga Karena kita tadi juga udah tahu nih Bahaya dari obesitas itu Apa pada anak Oke yang pertama Tadi kita udah Udah lumayan bahas Panjang lebar ya Kayak tentang 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 nutrisi anak Eh tentang nutrisi yang Dibutuhkan oleh anak Jangan dilebih-lebihin Aktifitas Berikan Makanan anak-anak yang Eh berikan Anak-anak makanan yang Sehat gitu Terus abis itu Cemilan juga Cemilan yang sehat gitu Dan Yang terakhir Yang 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 selalu saya pesan adalah Selalu pantau Berat badan Dan tinggi badan anak Setiap bulan Apa namanya Untuk melihat Kalau Dia Udah ada yang gak Apa udah ada yang gak benar Gitu Karena obesitas Tidak mungkin terjadi Dalam satu dua malam Pasti dia akan Akan ada prosesnya Nah kalau misalnya kita Pantau itu setiap Setiap bulan Itu Begitu nanti kita lihat Entah itu obesitas Atau misalnya udah Menuju gizi kurang Itu Supaya Sudah ada intervensi Yang Yang kita bisa lakukan Makanya pantau Setiap bulan Tanpa kecuali Ukur tinggi badan Berat badan Anak Dan tingkat kepala anak Supaya kita bisa Lebih Gampang mencegahnya Soalnya daripada Nanti kalau udah Keburu sakit Betul Dan seperti tadi Juga disampaikan Sama dokter Miza Mengenai Cara mengatasi Obesitas Tidak melulu Dengan berdiet Ya kan dokter ya Bisa dilakukan Adalah yang pertama-tama Iya Yang pertama-tama Justru harus dilakukan Oleh orang tua Jika mengetahui Anaknya obesitas Adalah Ajak gerak Banyak gerak Banyak melakukan Aktivitas Supaya terbakar tuh Sebenernya Kalorinya ya Sama aja Sama kita Iya Sebenernya sih Pada dasarnya Teorinya sama Ya dok Teorinya sama Cuman kita Betul Bidanya Kalau misalnya kita Kita boleh Defisit kalori Kalau misalnya orang dewasa Anak kecil Nggak boleh Defisit kalori Betul Betul Itu dia tuh Moms harus diingat Kalau mungkin sekarang Banyak juga moms Yang udah mulai giat Olahraga Anak saya juga Diajak olahraga Biarin aja Kalau kita kan Defisit kalori Jadinya mungkin Ya keren Gitu kan ya Berat badannya Bisa mencapai Yang ideal Kalau anak Ada yang harus kita ingat Bahwa mereka Butuh Tuh sebenernya Untuk tumbuh kembangnya Mereka Dan juga kesehatannya Mereka ya dokter Betul Baik Dokter Wiza Terima kasih banyak Atas waktunya Kapan-kapan Kayaknya Kalau berikutnya kita Live Instagram Harus pake filter deh dokter Tadi soalnya beberapa Nanyain Mana filternya Sampai ketemu ya dokter Terima kasih Atas sharingnya Bye dokter Dan tentunya Terima kasih juga Buat para moms Yang sudah banyak bertanya Sudah dijawab tadi Sama dokter Wiza Kita sudah tahu Apa yang harus kita lakukan Untuk mencegah anak kita Supaya tidak obesitas Dan apa yang harus kita lakukan Jika anak kita Sudah terlanjur obesitas Karena penting Untuk kita ingat kembali Bahwa kesehatan Anak-anak kita adalah Yang utama Obesitas tuh Lebih banyak Tabungan gak enaknya Untuk masa depan mereka Di saat Mereka Nanti bisa juga Mendapatkan Apa ya Kesehatan mentalnya Juga bisa terganggu Karena mungkin Kepercayaan diri Juga yang akan berosot Besok kita akan Kembali lagi live Instagram Jangan lupa Untuk follow Instagram Baderin Baderin Baby Indonesia Dan kita akan Kembali lagi besok Dan kita akan Punya sharing-sharing Yang seru lainnya Sampai jumpa lagi Moms Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye